Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Polisi menanggap seorang wanita berinisial S warga kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur atas dugaan penipuan online yang dilakukan terhadap pria berinisial WH warga desa Mojosari, kecamatan Mantub, Lamongan, Jawa Timur. Wanita berusia 26 tahun tersebut menipu korban selama berbulan-bulan dengan menggunakan identitas palsu. Nahas korban ternyata percaya begitu saja pada wanita yang belum pernah dia temui itu. Korban bahkan sempat mentransfer uang berkali-kali hingga total mencapai 24 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, korban juga berniat menikahi pelaku. Sayangnya, wanita pujaannya itu ternyata tidak datang pada hari H dengan alasan tidak direstui keluarganya. Padahal saat itu korban sudah mempersiapkan semua sarana dan perlengkapan untuk menggelar pesta pernikahan. Termasuk diantaranya menyiapkan undangan tenda pernikahan sound system termasuk mengundang sanak famili. Setelah rencana pernikahan gagal, pelaku beserta lima orang mendatangi rumah korban untuk meminta maaf. Korban yang curiga lantas meminta pelaku untuk menunjukkan kartu identitas. Korban pun baru tersadar bahwa dirinya sudah ditipu habis-habisan. Oleh sebab itu, pihak keluarga korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penipuan. Dalam keterangannya hari Senin 6 Mei kemarin, Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Andi Nurcahia menjelaskan, kasus penipuan ini bermula saat korban dan pelaku saling berkenalan di TikTok pada Oktober 2023 lalu. Saat itu pelaku memperkenalkan dirinya dengan nama Wahyu Desi Kristiani. Hubungan keduanya kian akrab, hingga mereka bertukar nomor WhatsApp. Seiring berjalannya waktu, keduanya lantas menjalin hubungan asmara meski belum bertatap muka secara langsung. Korban pun menuruti apa kemauan pelaku termasuk mengirimkan uang hingga total mencapai 24 juta rupiah. Korban sebenarnya sudah beberapa kali mengajak pelaku untuk bertemu, namun pelaku selalu saja berkelit dan membuat alasan sehingga rencana pertemuan selalu gagal. Puncaknya terjadi sekitar bulan April 2024 saat korban mengajak pelaku untuk menikah. Dari pembicaraan mereka berdua, akhirnya disepakati bahwa pesta pernikahan akan digelar pada tanggal 1 Mei 2024. Dari sinilah aksi penipuan ini pun terbongkar setelah pernikahan gagal dan pelaku datang ke rumah korban untuk meminta maaf. Kini pelaku S harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 4 tahun kurungan penjara. Bersamaan dengan penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti meliputi 19 lembar bukti transfer dengan total sebesar 24 juta 205 ribu rupiah. Dua telepon genggam, satu kartu ATM dan percakapan antara korban dengan pelaku di aplikasi WhatsApp. Demikian berita terkini terkait seorang pria yang tertipu tiktokers di Tuban, Jawa Timur. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Periska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.